Perkenalkan, nama saya May Sreger, Guru SMP Negeri 11 Bintang. Dan saat ini saya sedang mengikuti PPG Angkatan 2 Tahun 2021 di Universitas Negeri Makassar. Dan pada saat ini saya akan melakukan PPL Siklus 3, yaitu pada tanggal 2 Agustus 2021. Dan pembelajarannya secara daring. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Puji Tuhan, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Ketua kelas, mohon dipimpin dalam doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Nah, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan ya, sehingga aktivitas kita berjalan dengan baik, ya, nak. Bagaimana koneksi internetnya di sana, bagus tidak? Bagus, Bu. Kita akan mendengarkan instrumen Garuda Pancasila. Bagaimana koneksi internetnya di sana, bagus tidak? Oke, itu tadi instrumen lagu Garuda Pancasila. Itu buktinya kecintaan kita terhadap tanah air, ya, nak. Ibu lihat yang hadir di sini baru 16 orang dengan Ibu. Jadi ada baiknya anak Ibu semua mengisi presensi yang akan Ibu berikan di chat room, ya. Silahkan dibuka. Pembelajaran kita sekarang siklus 3, ya, nak. Oke, langsung di sini, nak, Google Form-nya. Materi minggu yang lalu masih ingat, tak, nak? Masih, Bu. Mengenai apa, sayang? Pesawat sederhana katrol, Bu. Iya, pesawat sederhana yaitu jenis katrol, ya. Iya, Bu. Sekarang kita akan mempelajari pesawat sederhana juga. Nah, tapi nak, jenisnya berbeda. Sudah dibaca, nak, di bahan ajarnya? Sudah, Bu. Nah, kira-kira mengenai apa, nak? Dengan bidang miring, Bu. Nah, jadi ini ngapain ini? Orang yang mengangkat bebannya, Bu, dengan bidang miring. Iya, iya, betul. Ini sedang memotong bawangnya atau sayuran, ya. Jadi inilah nanti yang akan kita pelajari. Tiduan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu melalui bahan ajarnya yang sudah Ibu berikan, anak Ibu nanti dapat mengidentifikasi jenis bidang miring, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Terus dari tayangan video, ada nanti video di sini, terus anak Ibu nanti dapat mengikuti penerapan dari bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Dan penilaiannya, nak, ada tiga, ada kognitif. Jadi di akhirnya, nanti, jadi pembelajaran ini ada namanya tes, post-tes, ya. Terus yang berikutnya, keterampilan. Lakunya, ya. Jadi nanti segala aktivitas kalian, nak, Ibu nilai. Nah, contohnya bagaimana nanti merumuskan masalah, membuat kesimpulan, dan sebagainya, ya. Sikap kalian juga nanti, Ibu nilai di sini, ya. Ibu akan membagikan kelompok. Kelompok pertama, yaitu Anggita, Serli, Meliati, Ela, dan Lingkan. Untuk kelompok B, yaitu Hei, Monika, Amel, Muhammad Hanafi, dan Luis. Ibu akan memutar video. Dari video ini, anak Ibu akan merumuskan suatu masalah, ya. Semangat pagi, anak-anak Ibu yang hebat. Semoga kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Mungkin di antara anak Ibu, Sudara yang pernah ke Sumatera Barat, kalau kita lihat di sepanjang jalan, kita akan melihat jaringan yang sangat tinggi. Dan inilah gambar jembatan kelompok 9. Gambar berikutnya yaitu Badu sedang memindahkan beruk ke dalam kitab. Kegiatan seperti ini, pastinya anak Ibu semua sering lakukan. Badu memindahkan beban yang sama pada dua lintasan yang berbeda. Lintasan yang pertama yaitu CP, dan lintasan yang kedua yaitu RP. Jadi, coba anak Ibu bandingkan pada lintasan yang mana yang lebih mudah berpindah untuk mengetahuinya. Yuk kita bereksperiminasi. Jadi, nak, dari video tadi, atau dari gambar ini, anak Ibu akan merumuskan suatu masalah. Jadi, anak Ibu akan berdiskusi di Google Dokumen yang akan Ibu berikannya. Di dalam Google Dokumen ini, nak, ada namanya LKP. Jadi, kalian di sana berdiskusi. Dibuka, nak, sesuai kelompok masing-masingnya. Misalkan, diskusi A berarti kelompok A. Seuai dengan yang Ibu bagikan tadi. Sebelum kalian tuliskan, nak, kira-kira apa masalah yang ada di sini? Kenapa jalan di pegunungan itu, Bu? Berikulik, Bu. Kelompok B? Mengata menggunakan pisau selalu posisi miring. Langsung Google Dokumennya diisi ya. Ibu mau lihat. Ini kelompok A diisi namanya. Kelompok B diisi. Diisi sekalian rumusan masalahnya nih ya. Oke, udah bergabung ini Cecilia. Udah bergabung sama si Fikal ya. Oke, langsung diisi sayang. Kelompok D, oke. Hizkia udah menulis sama Jessica ya. Oke, dua minit lagi ya. Silahkan. Satu, mengapa menggunakan pisau selalu posisi miring. Kedua, saat memindahkan drum ke dalam truk menggunakan bidang miring. Mengapa tidak menggunakan katrol. Ketiga, bagaimana mencari keuntungan mekanis dari bidang miring. Kelima, apa saja yang termasuk bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok B tadi ya. Ada yang berbeda? Ada, Bu. Mengapa melewati jalan terjah atau pegunungan dibuat berikuliku di pegunungan dibuat jalan berliuk-liuk ya atau berliku-liku. Apa saat menggunakan pisau dibuat posisi miring. Posisi miring. Mengenai keuntungan mekanis ya, bagaimana? Bagaimana mencari keuntungan mekanis dari bidang miring. Nah, ini rumusan masalahnya ini, Ibu simpan dulu ya. Nanti kita bahas di akhir. Oke, silakan didengarkan video berikut ini. Hai teman-teman, nama saya Cecil. Apa? Kami siswa dari SMP Negeri 19-19, akan menemukan pertanyaan terbaik. Sama Ibu Mesti, saya jari. Jadi, walaupun dalam masa kelima sekarang ini, kita akan terus dekat belajar dan belajar. Terima kasih telah menonton. Jadi, ini yang pertama ketinggiannya 20 ya. Ini namanya bidang miring tadi ya. Oke, ini bebannya didengar. berapa berapa berapa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir, ketinggiannya menjadi 40. Terima kasih. 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 Buat kelompok B Apa bisa menyebutkan Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini Bidang miring Maka makin kucik gaya yang dibutuhkan Akan tetapi jalan yang dilalui Lebih panjang Makin landai bidang miring Makin besar pembangunan mekanisme Tiga Pemisuan bidang miring Makin besar gaya yang dibutuhkan Akan semakin besar Tetapi jalan yang dilalui lebih pendek Makin curang Bidang miring Maka makin kucik gaya yang dibutuhkan Makin besar gaya yang dibutuhkan Oke itulah Ketulah pelajaran hari ini Oke sekarang ini Kapan membagikan Link post test Silahkan dibuka di Kolom chat Jadi ini soalnya ya Pokoknya selesai ini langsung dikirim Di GC ya nak Di sini makin Semoga apa yang lagi dijelaskan tadi Ada apa yang dijelaskan Bermanfaat bagi kita semua Jadi pelajaran kita minggu depan Masuk ke bab 3 ya nak Dibaca bahan ajar Yang diberikan nanti di GC Dan dibaca juga dari google ya nak Sebelum pelajaran kita Kita tutup Ada baiknya kita berdoa Silahkan pimpin nak Baik Selalu kita mengatasi Oke semoga sehat Selalu ya nak Bye 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 bye